Hai semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya, Umi Fatma Cooking Di video kali ini, Umi akan membagikan lagi 4 resep puding cantik kekinian Ini rasanya udah pasti enak-enak banget Teksturnya lembut, cara buatnya juga gampang Cocok jadi sajian hajatan, harisan, ataupun cemilan bersama keluarga Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bagi yang belum subscribe, terima kasih Oke, kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan food chopper Terus masukkan 6 lembar roti tawar Sebelumnya, roti kita sobek-sobek dulu seperti ini Agar lebih mudah memasukkan ke dalam chopper Tambahkan 140 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram 1.5 sendok makan nutrijel bubuk plain 2 kuning telur Dan 350 ml air putih Selanjutnya, ini akan kita blend hingga halus Oke, seperti ini teksturnya setelah dihaluskan Selanjutnya, tambahkan 1000 ml susu cair Aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Selanjutnya, adonan kita bagi 2 sama rata Nah, disini Umi menuang adonannya dikira-kira aja Nggak ditakar, tapi jika kalian ingin menakar juga boleh Untuk satu bagian adonan, tambahkan 80 gram white cooking coklat Dan untuk satu adonannya lagi, tambahkan 2 bungkus nutrisari rasa nanas Aduk adonan hingga tercampur merata Dan selanjutnya, tambahkan pewarna kuning secukupnya Terus kombinasikan dengan pewarna oranye secukupnya Tujuannya agar warnanya lebih segar Aduk hingga warnanya merata Jika warnanya masih kurang seret, boleh ditambahkan lagi dengan pewarna Lalu aduk hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Selanjutnya, adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan meletup-letup Nah, kalau adonan udah mengental dan meletup-letup seperti ini Selanjutnya, matikan api kompor Angkat adonan pudingnya, lalu kita sisihkan dahulu Oke, kita kembali ke satu adonan yang masih tersisa Kita aduk-aduk dulu hingga tercampur merata Jangan lupa tambahkan 1,4 cendok teh vanili bubuk Aduk lagi kembali dan selanjutnya adonan siap untuk kita masak Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mengental dan mendidih Oke, kalau adonan udah mendidih, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang Langkah selanjutnya, siapkan loyang Untuk loyangnya, Umi memakai diameter 20 cm Pertama-tama, tuang adonan nanas sebanyak 1 cendok sayur Terus timpa dengan adonan putih sebanyak 1 cendok sayur Nah, ini Umi tambahin sedikit karena cendok sayurnya agak kecil Terus timpa lagi dengan adonan nanas sebanyak 1 cendok sayur Adonan putih lagi Terus adonan nanas Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis Nah, kalau udah selesai, ratakan permukaan adonan Lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras Oke, ini dia pudingnya udah nge-set Selanjutnya, keluarkan dari loyang Cara mengeluarkannya sangat mudah Tinggal dibalik aja seperti ini Nah, ini dia hasilnya Masya Allah, cantik banget Alhamdulillah, kreasi puding roti tawar nanasnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Oke, sebelum kita nikmati Pudingnya kita iris-iris dulu Untuk bentuk dan ukurannya Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!